Assalamualaikum, selamat datang buat teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi bansos dari channel ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru terkait update pencairan bantuan BLT mitigasi resiko pangan, bantuan PKH tahap 2 dan juga BPNT tahap 2. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai, agar tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Untuk informasi yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu terkait pencairan BPNT tahap 2. Seperti yang kita ketahui bersama, BPNT tahap 2 yang melalui kartu KKS Merah Putih. Saat ini sudah mulai cair merata, ke semua bank seperti BNI, BRI, Mandiri, dan BSI. Jadi untuk saat ini, setelah BPNT tahap 2 sudah cair lewat KKS kini, pihak PT.Pos Indonesia akan meyalurkan bantuan BPNT tahap 2 di tahun 2024 ini. Di mana dari hasil cek di aplikasi 6NG, untuk BPNT tahap 2 yang lewat PT.Pos, status keterangan SP2D-nya sudah SI atau Standing Interaction, yang artinya bantuan BPNT tahap 2-nya akan segera dicairkan kepada para penerimanya di seluruh wilayah Indonesia. Dan saat ini para KPM hanya tinggal menunggu, pihak PT.Pos membagikan surat undangan pencairan BPNT tahap 2 kepada para penerimanya. Bagi para KPM yang sudah dapat surat undangan, sudah bisa mengambil dana bantuannya, sesuai jadwal yang sudah ditentukan di surat undangan tersebut. Kemudian kita ke inti pembahasan yang kedua, terkait pencairan bantuan PKH tahap 2. Setelah kita cek di aplikasi 6NG hari ini, tampilannya seperti ini sedang diproses oleh Kemensos. Kemungkinan untuk PKH tahap 2 akan disalurkan di akhir bulan Maret atau di bulan April tahun 2024 ini. Jadi para KPM diharap tetap bersabar. Ada postingan yang menyebutkan PKH tahap 2 cair. Apakah benar cair? Setelah kita cek, ternyata itu masih bantuan PKH tahap 1, bukan PKH tahap 2. Ada juga surat undangan terbaru dari Kemensos, terkait pencairan Bansos Rp600.000 lewat PT POS. Ini bukan BLT mitigasi, tetapi ini untuk bantuan BPNT alokasi Januari, Februari, dan Maret dengan total Rp600.000. Jadi untuk PKH tahap 2 dan BLT mitigasi masih belum cair pada hari ini. Kemungkinan akan cair sebelum Hari Raya Idul Fitri 2024. Atau pada bulan April ini, ada beberapa postingan di Facebook yang menyebutkan BLT mitigasi pangan sebesar Rp600.000 sudah cair hari ini. Apakah asli sudah cair atau belum? Maka dari itu, kita sudah konfirmasi faktanya bahwa BLT mitigasi pangan sebesar Rp600.000 masih belum cair hingga hari ini. Ternyata yang diposting oleh orang tersebut adalah bantuan PKH komponen lansia yang cair sebesar Rp600.000, bukan BLT mitigasi pangan. Jadi teman-teman jangan mudah tertipu oleh postingan-postingan yang menyebutkan BLT mitigasi cair. Karena hingga hari ini pihak Kemensos masih belum memproses data BLT mitigasi pangannya. Sedangkan untuk informasi penyaluran BLT mitigasi pangan tahun 2024 ini, dilansir dari Liputan 6, Menteri Perekonomian Air Langga Hartarto menyampaikan bahwa, pangan tetap jalan, BLT nanti akan kita realisasikan untuk Ramadan juga. Kita kalau BLT itu sebulan Rp200.000, kata Air Langga Hartarto saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK pada selasa kemarin. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan, bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan, senilai Rp600.000 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM kemungkinan akan disalurkan pada Ramadan 2024. Sebelumnya, pemerintah menargetkan penyaluran BLT tersebut pada Februari ini, namun tanggalnya belum ditetapkan karena bansos pangan termasuk BLT L-Nino masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga, ada kemungkinan untuk BLT mitigasi risiko pangan mundur dan disalurkan bulan Maret tahun 2024. Jadi teman-teman tetap bersabar, kita doakan semoga bantuannya segera disalurkan di bulan Ramadan 2024 ini. Amin, ada pun informasi pencairan BLT mitigasi pangan dari hasil cek di aplikasi 6NG hari ini. Dengan tampilan sebagai berikut ini, ternyata masih belum muncul kolom BLT mitigasi pangan di aplikasi 6NG hari ini. Itu artinya BLT mitigasi pangan masih belum diproses oleh Kemensos. Kita doakan, semoga bantuannya segera cepat tersalurkan ke seluruh wilayah Indonesia. Amin, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like dan share, agar teman-teman yang lain ikutan tahu apa yang kamu tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya.